ini juga anaknya ini, ini namanya Bululu Sampai hari ini mulai tadi-tadi malam itu ada 10 jenazah yang semuanya meninggal di TKP dengan perincian jenazah laki-lakinya ada jenazah laki-lakinya ada jenazah laki-laki 7, perempuannya ada 3 yang sudah dikenali ada 4 orang, yang 6 orang belum bisa dikenali karena kondisi tubuhnya sekarang identifikasinya seperti apa mungkin kesulitannya? kesulitannya karena belum semua keluarga yang bisa kesini dan lagi sudah rusak semua dan ada sebagian yang mungkin kepalanya ada suka yang tidak ada selamat menikmati